Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba memulai pemrograman gamenya dengan Unity Ini mungkin agak sikit lompat dari video sebelumnya yang menggunakan Hanya game CLI menggunakan OCS, kita coba lompat ke Unity Sebenernya udah lama ya belajar Unity, cuman karena pekerjaan udah gak menuntut pake Unity Jadi pengen refresh aja sih, pengen refresh untuk have fun dengan Unity Jadi udah jauh berbeda dari tahun-tahun yang lama ya setelah dilihat lagi Disini ternyata cara belajarnya udah lebih baik lagi Yang sebelumnya udah bagus, sekarang udah bagus lagi Jadi kalau teman-teman mau belajar Unity, bisa langsung ke website-nya Unity Bisa learn.unity.com Nah terus nanti disini ada pathway-nya Nah disini ada path-nya mau ke arah mana, seperti itu Yang mana menurutku ini linear ya, tinggal diklik urutannya satu-satu Nah dari aku pribadi udah nyobain yang esensial ya Sebenernya ini hanya memperbarui, nge-refresh ya Nge-refresh pengetahuan aja karena Barangkali tampilannya berubah dan segala macam Ternyata gak ya, ternyata gak setelah bertahun-tahun gak megang Unity Ternyata gak banyak yang berubah Sebetulnya juga udah pernah bikin satu game utuh ya Prototype utuh ya Utuh dalam arti satu prototype yang jalan dengan baik Cuman pengen refresh aja sih pengetahuannya Jadi mulai jadi basic lagi gitu kan Karena udah bertahun-tahun gak pegang Terus aku nyobain unit course-nya Ada empat kalau gak salah ya Ada empat gak salah, disini ada banyak Di breakdown Di breakdown Per apa ya Per materi ya Materinya di breakdown dengan baik Cuman menurutku untuk Untuk teman-teman yang udah Udah ngerti programming Udah tau programming Udah tau satu-dua bahasa pemrograman Gak mesti sisap ya Itu pasti akan sedikit boring ya Akhirnya Aku memutuskan untuk gimana Kalau misalkan aku bikin videonya Dalam bentuk yang lebih di-compact lagi Yang lebih di-persingkat lagi Aku baru sampai di unit 2 Jadi unit 1-nya udah selesai Sampai testnya Jadi cukup simple ya Daripada nge-go through Lihat video satu-satu Akhirnya aku putusin untuk Coba bikin video sendiri Versi sendiri Dalam bahasa Indonesia Untuk unity course-nya ini Jadi Barangkali ada yang gak peduli Dengan Apa namanya Dengan page yang harus Nge-page ini Jadi setiap course itu Nanti akan dapet page Gitu kan Dapet page Dan untuk teman-teman yang Gak peduli dengan page Pengen tau langsung Hands on codingannya Bisa Bisa Nonton video ini Karena kalau Nonton Pake Pake ini ya Dari yang unity-nya itu Menurutku terlalu Lambat ya Page-nya ya Karena Balik lagi Karena aku udah ngerti Programmingnya Jadi Gak perlu Selambat itu Gitu ya Bukan Bukan berarti ini jelek ya Bukan ini Emang Bagus banget untuk bikin Cuman Untuk yang sudah experience Dengan programming Page-nya Relatif lebih lambat Jadi Di video Perkenalan kali ini Yang nanti akan Hands on coding Aku akan bersingkat Di unit satunya itu dulu Oke Sebelum kita mulai Code-nya Aku gak akan mulai Dari instalasi Dan segala macam Hal-hal yang boring Asumsi udah pada Bisa nginstall sendiri Terus Teman-teman bisa ke Asset store Ini Aku mau ngedemo-in Pake Asset yang gratis ya Bisa di download Terus nanti open Di in unity Seperti itu Terus Tinggal di Nanti kan ada open In unity ya Nanti ada open Open in unity Dan nanti muncul Package manager Nah ini nanti tinggal di download Terus di import Nanti yang menghasilkan Asset di bawah ini Mungkin Plan-nya dulu ya Basic plan Di sini ada Create 3D object Terus plan Nah di sini Kita nama plan-nya aja Gak apa-apa Terus Scale C Terus Mungkin Observe Ini gak perlu debat Kita kanannya 10 Terus Di ini ya Di Asset yang udah Kita download Kita coba tarik Gak ngerti ya Mungkin yang Ini kali Oke Ini juga gak apa-apa Oke Terus bisa klik Ini untuk Key W E R T Jadi bisa diurutan Itu ya Nah ini kita bisa geser Kesini ya Aku rasa Kita coba Minus 0 Terus ini kameranya Teman-teman Di sini ada kamera Kamera artinya adalah Tampilan ketika nanti Game-nya di running Ya kameranya masih terlalu jauh Kita coba Deketin aja Seperti ini ya Nanti kita ubah Kameranya Pakai script Jadi gak perlu dihiraukan Yang penting Kelihatan dulu Seperti ini ya Modelnya bagus ya Gratis Baik banget Ini warnanya Oke Pertama kita mau bikin Mobilnya jalan dulu Caranya gampang ya Tinggal Attach Si Apa namanya Game object ini ya Game object Di sini kita sebut Game object Game object daripada Si ini kita rename aja Sebagai Car Terus kita klik Kita buat Folder baru Biar terorganisir Oh ngomong-ngomong Ketika Ini mungkin layoutnya Sedikit beda dengan teman-teman Teman-teman bisa ganti Macam-macam di sini ya Ini aku agak sedikit custom Dari yang tall di sini ya Dari yang tall Aku coba bikin Menjadi seperti ini Kayak gitu Oke Balik lagi ke sini Kita klik kanan Create new folder Katakan script Terus kita bikin Si subscribe Namanya Player controller Camel case ya Camel case Biar Ini Conventional mereka aja sih Sepertinya Jadi teman-teman yang baru mulai Programming Mungkin gak perlu Bingung ya Yang baru belajar programming Oke Kita langsung ke Ini ya Car Kita add component Add componentnya Player controller Oke Artinya si mobil ini Sudah di attach Script ya Namanya player controller Terus kita buka Ini akan membuka Apa namanya Ini kalau Aku pakai Visual Studio ya Bebas sih Yang penting ada IDE-nya Gitu ya Ini Aku ubah sedikit Apa namanya Styling code-nya Gak biasa Pakai yang Seperti ini ya Oke Startnya juga aku buang Karena untuk sekarang Kita gak perlu Oke Jadi kita mau Mobil ini jalan Caranya adalah Cara mudahnya gini Ini kan ada Mobil ya Ada mobil Dia punya Property transform Dan kita mau jalanin Di Z-axis Jadi kita mau Mainin ini Di Z-axis Oke Caranya gampang Kita Kita Ketik Sorry ya Ini Transform Terus Dot Translate Seperti ini ada Translate Sama dengan Nah disini ada Balikan Vector 3 Vector 3 Transform Mungkin kayak gini dulu ya Benar Gak Gak gini ya Nah Ini ada Ada helper ya Untuk mau taui Parameternya itu apa sih Parameternya itu Vector 3 Translation Kalau dibawa lagi Artinya Ada banyak nih ya Ada X Y And Z Disini ada X Y And Z Seperti itu ya Nah Kita bisa langsung Ketik Disini ada Ini kan ada Vector 3 Kita tinggal Ketik Vector 3 Dot Forward Nah Forward itu apa Itu sebetulnya Shorthand ya Untuk menulis Vector 3 0,0 0,1 Jadi ini sama aja Dengan ngetik New Vector Vector 3 Sorry ya 0,0 0,1 Sorry Seperti ini Ini sama aja Equivalent Dengan Vector 3 Dot Forward Gini aja Sebenernya udah jalan Cuman ada Ada permasalahan Permasalahan Dia terlalu cepat ya Nah Cepatnya ini itu karena Ketika Update-nya dipanggil Ini kan dipanggil Once per frame Jadi misalkan Satu detik ada 60 60 frame Ya kan 60 frame Dan ini langsung Lompat ya Tergantung ke Kecepatan Komputer Masing-masing Gitu kan Nah Untuk membatasi itu Kita perlu Tahu Jarak interval Dari frame pertama Dan frame kedua Dan seterusnya Jadi jarak antara frame Jarak antara frame Nah Itu kita bisa pakai Time.delta frame Nah Intinya Ini adalah Memfungsikan ya Biar Jalannya Kecepatan ini Itu sama Di komputer yang satu Dengan yang lainnya Gitu kan Kalau cuma ini Kalau cuma ini doang Ini tergantung pada Kecepatan komputer Masing-masing Ada misalkan dalam Satu detik Ada 500 frame Ya berarti akan lompat Gitu kan Seperti itu Dan ini Intinya adalah Untuk menjaga Apa namanya Kecepatan itu Stabil Dalam frame tertentu Aku nemu Artikel yang bagus Untuk menjelaskan Time.delta frame Yang asli ya Sebentar ya Ini ya disini ya Bisa teman-teman Baca Disini Seperti ini Yang dimaksud Seperti itu Nah sekarang Kalau misalkan Kayak gini Kita semangat Kita kayak gini Itu Nah udah jalannya Walaupun pelan Nah sekarang gimana Kalau kita ngontrol Si kecepatan Ini ya Biar Bisa cepat Bisa lambat Kita tambah Satu variable lagi Katakanlah disini Kita butuh public Public Car speed Speed aja ya Float Speed No Katakanlah 10 F Nah Untuk teman-teman Yang baru Belajar programming Disini adalah public Adalah visibility Public artinya Nanti di Inspector Nah di Inspector disini Akan muncul ya Untuk mengontrol Dari sini Private artinya Gak akan Ambil disini Atau hanya bisa Diakses Menurut Describe ini aja Speed adalah Nama variable nya Float adalah Tipe datanya Oke kita langsung Time speed ya Time speed Seperti ini Kita run Ya Terima kasih Kita bisa Ngontrol Misalkan disini Satu dulu ya Satu Nah ini kita bisa Lanjut Ya Bisa 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 Diranjan cepat Oke Oke Kita tadi Balikin misalkan 20 ya Kita coba 20 Oke Selanjutnya Ini kan Kecepatannya Masih diatur Menggunakan script Gimana kalau kita Mau mengaturnya Menggunakan Keyboard Menggunakan Keyboard Atau controller Nah itu Sebetulnya Sudah diatur Di Disini Bisa di edit Terus di project setting Terus Di input manager Disini ada axis Nah disini ada horizontal Ada vertical Ada fire one Dan seterusnya Disini ada horizontal Aslinya bisa ke kanan ke kiri Kontrolnya adalah A sama D Kanan kiri keyboard Ya maksudnya ini ya Dan disini ada Kontrol lainnya Ada joy Untuk Apa namanya Joystick juga ada Oke Sekarang kita mau kontrol Menggunakan Inputan dari keyboard Ya Dari usernya Caranya Kita bisa bikin private Float Input horizontal Disini kita Kita coba save ya Ketika kita save Artinya dia akan Nggak akan tampil Disini Oke Input horizontal Sama dengan Input Dot Get axis Nah disini ada Parameternya string String name nya berasal dari Asset Sorry Ada di Tadi mana edit Project setting Disini input manager Nah disini ada Key nya ya Disini ada horizontal Vertical Dan seterusnya Kita ketik Horizontal Dan sini kita Oop sorry Ini udah nge-save ya Input horizontal Oke Kita save Close Run Jadi kalau ketika Teman-teman Ngetik Oop sorry Sorry Harusnya vertical Bukan horizontal Jadi ini ketik A sama D Sekarang ngomong ya Vertical Oke Kita run lagi Ketika kita Mencet W Nah Dia akan Jalan Kecepatannya Bisa teman-teman atur Katakanlah Pengen lebih lambat Misalkan Nah ini Lebih lambat Lebih lambat Katakanlah 10 Akan lebih Cepat Seperti itu Oke Aku rasa Segini dulu Untuk video Yang pertama Terkait Unity Basic Sangat basic Banget Aku harap Mereka mengerti Sampai jumpa Di video selanjutnya Thank you Mungkin sedikit Koreksi aja sih Tadi kan kita ganti Keynya ya Dari horizontal Ke vertical Tapi nama variable nya Belum Nah sekarang Kita perlu Ganti aja Nama variable nya Menjadi input Vertical juga Biar konsisten aja Paling segitu Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa